Hari ini ada yang paling baru. Nah, apa tuh? Luapan kegemoian Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sulli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali konten pada kesempatan kali ini dengan membaca solawat kepada baginda Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sulli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah debat kemarin, ini media sosial sangat luar biasa heboh ya. Pertama, heboh dengan banyaknya netizen yang mewek ya. Banyak sekali netizen, khususnya di akun media sosial TikTok, ini pada nangis gitu. Nangis karena prihatin, juga berduka terhadap mimik raut muka Pak Prabowo ketika menjalani debat capres yang ketiga. Nah, banyak banget ada yang cowok, ada yang cewek, kemudian nangis-nangis gitu. Nah, ini disentil keras oleh beberapa warganet lainnya, bahwa ngapain nangisin orang yang kaya gitu. Bahkan, luas tanah misalnya, yang dimiliki orang yang kalian tangisin, itu kalau mau bikin negara baru juga bisa. Luas tanahnya, begitu. Nah, ada yang bilang begitu, Sobat Sewot. Kemudian, bahwa yang ditangisin adalah calon presiden yang kaya raya dengan ratusan ribu hektar tanah yang dimilikinya. Misalnya, bahkan beliau sendiri sempat bilang, hari ini, hari ini tanggal 9 ya, sempat bilang bahwa luas tanah yang beliau miliki, itu hampir 500 ribu hektar. Nah, ini membuat warganet tentu akan berpikir ulang. Yang nangis-nangis juga akan segera berhenti barangkali. Tangisnya, air matanya langsung kering. Melihat fakta bahwa sudah hampir mencapai 500 ribu hektar tanah yang beliau miliki. Dan menurut warganet yang pada cerdas nih, itu bisa dibuat negara baru gitu. Mau bikin negara juga bisa gitu. Namun, apalah itu semua kalau kemudian hari ini masyarakat Indonesia lebih dikejutkan lagi dengan sikap etis seorang capres yang apa ya yang di depan relawannya, simpatisannya gitu keceplosan bilang goblok gitu. Nah, ini hari ini masyarakat Indonesia bisa kembali berpikir yang sejauh ini sudah bela-belain gitu. Entah karena adanya bansos yang diiming-imingin segala macam gitu. Nah, ini hari ini mulai berpikir lebih lohis ya. Lebih apa namanya ya pakai hati akhirnya gitu. Karena kalau kalau nggak pakai rasional ini bahaya. Pemilihan Pilpres untuk 2024 akan menjadi penentu bagi arah bangsa lima tahun ke depan dan seterusnya. Sumpah sewak. Sekali lagi hari ini ada yang paling baru. Nah, apa tuh luapan kegemoyan Pak Prabowo Subianto saat menyampaikan orasi politik di depan para pendukungnya. Kegemoyan yang terlanjur terucap dari lisan Pak Prabowo Subianto dan tak dapat ditarik kembali karena udah kadung keluar. Udah kadung menjadi kalimat yang gemoy-gemoy. Nah, hal ini Sobat Sewot menjadi viral ya di media sosial di media masa sekaligus juga sangat disayangkan ya. Viralnya tersebut bukan dibanggakan tetapi sangat disayangkan. oke, kita lihat cuplikan kegemoyan etik Pak Prabowo buat kalian seluruh rakyat Indonesia. Ini dia. Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa punya tanah ini bukan urusan dia 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 tindakan atau goblok sih goblok oke, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Allahumma Salli Ala Salli Ala Salli Dina Muhammad Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih menunjukkan ekspresi jengkelnya ya. Saat disinggung soal lahan 340.000 hektare di debat ketiga Pilpres 2024 beliau adalah cepes kesayangan kita semua Mas Anies Rashid Baswedan yang menyinggung hal tersebut namun Sobat Sewot dalam sambutannya Pak Prabowo memang sama sekali tidak menyebut nama Mas Anies Rashid Baswedan namun bisa kita lihat dong kemana arah pembicaraan beliau gitu kan masyarakat Indonesia udah gak ini sekarang udah pada melek politik gitu yang genzet juga pada melek politik gitu nah kata goblok yang terucap dari Pak Prabowo Subianto tersebut ini terjadi saat konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Remaja di Provinsi Riau ya pada hari ini hari ini hari selasa tanggal 9 Januari 2024 nah oke Sobat Sewot mari kita berpikir lebih rasional kemudian diikuti dengan dalil-dalil nakli saya ingin sedikit sampaikan kepada Sobat Sewot dimanapun berada dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman nah Sobat Sewot ini paduan antara hadis dengan ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran ini sudah memberikan garis-garis syariah dalam beragama bahwa kita dilarang saling mengumpat saling menjelek-jelekkan antara sesama kita kaum muslimin namun kalau kemudian kita goblok-goblokin saudara kita sesama Islam nah ini ini bukan bukan sikap pribadi yang yang apa ya yang etis lah ini ini melainkan luapan emosi yang kebetulan sudah gak tertahan barangkali ya karena dalam sebuah debat Pilpres misalnya keok mulai dari menit awal hingga detik-detik terakhir sebelum kemudian panelis mensudahi waktu durasi debat capres yang ketiga nah sobat yang dirahmati Allah disayangi Rasulullah S.A.W. kemudian kita juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dilarang apa namanya jangan ngasih predikat atau gelar yang gak baik buat saudara-saudara kita sesama kaum muslimin dan muslimat tentunya jadi jangan sampai kemudian kita ngasih-ngasih apalagi apa ya nah pokoknya hari ini kacau hari ini kacau Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan siapa sebenarnya Bapak Prabowo Subianto memang Pak Prabowo itu ngomong ya menyampaikan orasi politik di depan para pendukungnya tetapi kan kita ingat gitu kalau Pak Prabowo dulu atau beberapa waktu yang lalu pernah bilang bahwa sekarang itu zaman digital gitu artinya akan banyak sorot kamera ya yang akan tertuju lebih-lebih kepada calon presiden gitu setiap sepanjang hari siang dan malam ya libur pas tidur aja gitu ya paling CCTV rumah gitu nah bahwa rekam jejak rekam jejak digital yang hari ini sedang marah diperbincangkan barangkali malam nanti malam juga bakalan dibabat habis dibahas sampai ke akar-akarnya gitu di media-media mainstream di televisi-televisi swasta terkait apa yang sudah terucap oleh Pak Prabowo Subianto dan sudah terekam ya ini sudah kerekam apa namanya sudah terekam ada jejak digitalnya dan ini nggak bisa dihapus ya ini susah untuk dihilangkan nah karena sekarang adalah zaman digitalisasi bukan hilirisasi nah tapi apapun yang terjadi sewar-sewar semoga kita melihat sikap pemimpin calon-calon presiden yang hari ini misalnya ada sikap yang kurang etis tidak baik gitu mari kita hindari hal tersebut dan mari mulai berpikir bahwa memang etika itu harus menjadi landasan utama bagi calon presiden republik Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin muslimat umat islam gitu kenapa karena islam itu diperjuangkan oleh Rasulullah diatas fondasi fundamental apa diatas fondasi akhlakul karimah innamah bu'istu liutam mimah makarimal akhlak saya kata Nabi Muhammad saya diutus oleh Allah itu semata-mata untuk membangun fondasi akhlakul karimah karena dengan akhlak kemudian kita bisa menghilangkan sifat-sifat kehewanan kita ya dalam diri kita bahwa memang kita ini punya nafsu tetapi nafsu itu bisa dikendalikan dengan sikap etis yang sudah melandasi pola pikir perilaku kita sehari-hari nah Sobat Sewot kalau kemudian hari ini ada tiga calon presiden mari kita lebih rasional siapa yang rekam jejak digitalnya paling baik di media sosial mari kita himpun satu-satu siapa yang suka misalnya emosian siapa yang hari ini politiknya di apa yang tidak tidak natural gitu sikap politiknya tidak natural tetapi lebih di framing oleh kata gemoy misalnya di framing oleh kata-kata lain lah pokoknya misalnya sat-set gitu ini framing ya dalam rangka meraup suara umat di Kongresa Sipil Pres 2024 yang akan hari bulan ini bulan depan ya namun sebelum kita akhiri podcast atau konten pada kesempatan kali ini saya sekali lagi mari kita lebih menggunakan apa ya perbandingan kalau kita bingung ya kalau kita bingung pengen milih siapa misalnya yang ini katanya benar yang ini katanya gak benar yang ini katanya benar banget yang ini nah mari kita lihat tokoh di sekitar kita para kiai lebih dukung kepada siapa karena kalau gak ada ulama manusia mau dimanapun di dunia ini akan seperti hewan kalau gak dibimbing para ulama ya nah kalau kita gak ngikut ulama dalam pemilihan ini nanti kalau kita mati siapa yang mau kirim fatihah yang memimpin tahlilan hari pertama sampai hari ketujuh gitu kan kalau bukan para alim para ulama para kiai yang ada di sekitar kita maka sekali lagi sobat bismillah bismillah aku yakin bahwa di Indonesia hari ini mayoritas ulama dari sekian banyak ratusan bahkan ribuan ulama yang ada di tanah bumi pertiwi ini insyaallah saya yakin mayoritas mendukung pasangan amin Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar nah untuk besok sobat saya akan kupas tuntas tentang kabar terbaru PBNU ya PBNU yang hari ini juga sudah dikupas secara terang-terangan oleh Gus Salam dan ini perlu kita informasikan bukan niat untuk menjelek-jelekkan siapapun tetapi ini demi nah datul ulama yang sudah dibangun oleh para masyayih para maasis dengan perjuangan yang sangat luar biasa tetapi hari ini sekali lagi netralitas itu dipertanyakan oleh umat Islam di Indonesia yang mayoritas apa ya menjadi warga Nadine ini sangat disayangkan sekali kalau kemudian besok tidak saya sampaikan terima kasih selamat ber apa namanya berpikir lebih logis berpikir lebih jernih mari kita utamakan persatuan dan kesatuan jangan mengkompori apa yang sudah disampaikan oleh calon-calon presiden sekiranya itu tidak baik untuk disampaikan kepada publik nah demi menjaga kerukunan antar anak bangsa kita satu nusa satu bangsa satu bahasa Indonesia jaya Indonesia perubahan perlu untuk meraih baldatun tajibu tajibatun narabun salam perubahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh